Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Gustaf Aditya Permana IM16514199 dari STI TB 2014 Di sini saya akan menjelaskan tentang Proses dan hasil membuatkan Sensor suhu yang akan ditampilkan ke LCD Dengan menggunakan Arduino Sebagai tugas PRD Atau pengantar yang karyasa desain semester 2 Dengan dosen pembimbing Bapak Ari, Siti Adi, Prihat Mono Beserta asistennya Bapak Reza dan Bapak Refgi Baik langsung saja Ya, di sini saya akan menjelaskan Mengenai coding pemrograman dari Arduino itu sendiri Untuk pembuatan sensor suhu Yang akan ditampilkan ke LCD Ya, kira-kira seperti ini codingannya Yang pertama ini ada Kita include liquid crystal Yaitu akan mengimport library ke Arduino Lalu ini ada baris ini Inisialisasi pin yang akan digunakan Yaitu di LCD sendiri ada pin 7, 8, 9, 9 Digunakan di Arduino Yaitu di pin 7, 8, 9, 10, 11, 12 Terus ada deklarasi variable Temp C untuk suhu dalam derajat Celcius Temp F dalam Fahrenheit Terus ada temp pin Yaitu untuk menerima dari sensor suhu dalam bentuk analog Akan dimasukkan ke pin 1, A1 Kemudian ada fungsi yang awal Untuk mengatur baris dan kolom LCD Ada LCD Begin Ini maksudnya mendeklarasikan ada 16 kolom dan 2 baris Lalu ada LCD Print Yaitu kita akan menampilkan tulisan suhu ruang titik 2 di LCD Yaitu di bagian atasnya Yang baris atas, baris pertama Kemudian ada fungsi loopingnya Yaitu ada temp C Yang ini menerima atau membaca data analog dari sensor Lalu ini diterima di temp pin Sedangkan temp pin tadi adalah sama dengan 1 Jadi akan diterima di pin ke 1 Kemudian merubah data analog yang tadi telah diterima menjadi temperatur Seperti ini rumusnya Kemudian mengkonversi Celcius ke Fahrenheit Seperti biasa, seperti pelajaran biasa Kemudian menampilkan hasil ke LCD Yaitu dengan fungsi sebagai berikut LCD Dot Set Cursor maksudnya Yaitu di 0 Itu di letak paling kiri sendiri Kemudian LCD Dot Print Ini menampilkan temp C Yaitu suhu itu sendiri Lalu LCD Print Ada menampilkan tulisan C ini Dan garis miring Lalu selanjutnya dilakukan hal sama Untuk yang Fahrenheit Kemudian diberikan delay Sebesar 1000 ms atau 1 detik Ya kira-kira seperti itu Kodingan untuk sensor suhu di Arduino Penjelasan mengenai proses dan hasil Dari tugas petri saya Yaitu tentang penerapan Arduino Dalam sensor suhu yang ditambilkan ke layanan LCD Dengan adanya tugas ini Saya menjadi lebih tahu tentang Arduino Dan dengan adanya tugas ini Saya menjadi mendapatkan materi Yang mungkin tidak akan saya dapatkan di dalam kelas Ya kira-kira seperti itu Terima kasih pada Bapak Ari Setiajib Datmono Dan Bapak Riza Dan Bapak Rizky Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!